Puluhan personel gabungan dari Polres Bangka Selatan, Satuan Polisi Pamung Peraja dan Limas dari seluruh desa di daerah itu melaksanakan Apel Kasat Kamling jelang pemilu tahun 2024. Kapolres Bangka Selatan AKBP Tony Sarjaka mengatakan Apel Kasat Kamling ini dilakukan sebagai upaya Polri untuk kembali merevitalisasi saat kamling yang ada di wilayah itu. Melalui kegiatan ini Kapolres berharap dapat meningkatkan semangat dan mengoptimalkan peran dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa. Dirinya menjelaskan saat ini Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi tepatnya pada kebijakan transformasi operasional program kelima dan kegiatan ke-21 yaitu peningkatan peran aktif pamsu wakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya. Bahwa dengan adanya apel Kasat Kamling ini masyarakat bisa lebih menggelorakan tentang pos kamling sehingga akan meningkatkan motivasi dan kesadaran diri untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungannya masing-masing. Selain itu sesuai dengan arahan Kapolri, Kapolres berpesan kepada Awaksat Kamling agar senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Dari Bangka Selatan, Eko Septento Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.